Halo semua, apa kabar? Thank you banget buat kalian yang masih setia nonton youtube aku yang udah subscribe, like, dan komen Thank you banget Aku terima kasih banget 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 tanpa dukungan kalian aku gak bakal seh percaya diri ini untuk nge-review suatu produk Jadi produk yang kalian aku review adalah produk yang viral gak tau ya, sekarang masih viral apa enggak aku emang sempet, aku agak telat sih untuk nge-review produk ini karena emang aku tipe orang yang kalau seandainya udah viral kayak gitu aku beli dan aku coba dulu jadi gak langsung aku bikin konten saat itu viral, aku beli langsung aku bikin konten kan gak keliatan gitu loh apa ya, hasilnya gitu jadi emang aku tuh tipe orang yang aku pake dulu, sampe sesuai dengan yang diomongi, atau mungkin sampe bener-bener mau habis, baru aku ngasih review nyatanya nah, aku tuh waktu itu ngeliat di salah satu vlogger yang sangat terkenal kalian pasti tau itu siapa terkenal banget nah, aku liat gara-gara dia review produk itu terus aku langsung beli nah, pada saat aku beli itu aku belinya di Shopee sih guys di marketnya langsung dan pada saat itu juga harganya lagi promo dan bener-bener kayak aku penasaran banget karena kan katanya tuh bikin kulit kita cerah bikin kulit kita putih yang gak putih kayaknya cerah ya terus, kalau yang bikin aku beli itu juga karena kebetulan aku pengen nyoba gitu loh bener-bener gak sih sebagus itu jadi aku beli langsung sama handbody-handbody-nya gak usah langsung, aku langsung ngasih tau ya tadaaa, ini dia tadaaa, ini dia tadaaa, ini dia tadaaa, ini adalah grace and glue tadaaa, ini dia viral banget kan aku jamin itu viral banget nah ini handbody-nya aku beli-beli kenapa aku kok beli dua apa ya, dua yang berbeda jadi yang pertama itu adalah, ini punya aku nih dan ini punya pasanganku tadaaa, 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 tadaaa aku bakal nge-review yang punya aku dulu karena nanti kalo yang punya pasanganku dia sendiri yang bakal bantu aku untuk ngomong apa yang dia rasain jadi yang untuk produk ini aku suka sama kemasannya sorry ya guys kalo ada kedengaran suara kayak soalnya seger glider ku kayaknya lagi berantem deh di dalam kandang ya, iya, mereka lagi berantem guys lagi baku hantam gitu aku bakal, jadi agak keganggu sama suaranya dia ya jadi yang untuk ini aku suka kemasannya karena warnanya pink aku kan suka pink jadi aku suka banget sama warnanya terus ditambah lagi ditambah lagi apa ya, haromanya tuh bagiku ya apa ya aromanya kayak bodi biasa ya kurang, kurang aku kalo kayak, untuk aromanya ini kayak bau-bau kayak gini kayaknya karena gak asin ya banyak sih yang bodynya, haromnya kayak gitu terus ini dia sabunnya ini kalian bisa liat ya guys ya aku pake udah buah habis tuh, udah tinggal tetesan-tetesan terakhir mungkin dua kali misal satu kali kali ya satu apa dua kali pake udah habis nah emang aku sengaja udah buah habis baru aku nge-review jadi gak pas penuh-penuhnya ya guys ya aku review tapi emang bener-bener aku udah selesai pake baru aku review produk ini nah hasilnya beda ya jadi kalo untuk sabunnya dia warnanya kayak kayak lebih ke anggur-anggur merah gitu sih tapi kalo untuk hand bodynya dia pink aku bakal nge-review dulu untuk baunya untuk baunya aku suka ya baunya ini aku suka aku sampe look baunya aku suka aku suka banget sih sama baunya ini dan wangi banget baunya dan ini kan kalo aku baca katanya 7 hari apa 14 hari ya bikin kulit kita cerah nah kalo itu aku bilang gak 14 hari bikin kulit cerah ini aku udah pake berapa ya aku lupa deh aku pake dari satu bulan lebih deh yes satu bulan lebih gak satu bulan lebih deh hampir dua bulan gak sih satu bulan aku lupa deh pokoknya udah melebihi dari yang mereka bicarakan sampai ini habis ini bener-bener untuk mencerahkan ya kalian bisa liat video pertama aku sampai sekarang ya kulitku tetep kayak gini ada ini makin hitam karena aku kemah habis dari Bali jadi mulai menghitam dan aku gak ngaruh juga pake ini gak ngaruh gak ngaruh dan kalo dibilangin karena mungkin aku dari Bali jadi aku pake ini setelah aku dari Bali ya guys eh ya setelah aku pake Bali untuk niatku tuh untuk mencerahkan kulitku lagi tapi ternyata gak ngaruh kulitku ya emang kembali lagi ke warna apa kesemula ya seperti ini gak ada perubahan apapun jadi kalo dibilang untuk mencerahkan atau memutihkan enggak terus ditambah lagi nah embodinya dia itu kayak embodi biasanya tuh nah bem ada pake pubnya sih ya kan lebih lebih apa lebih anu tuh kalo embodinya buatku enak sih cuman kalo baunya itu ya serius terus kayak bau-bau kayak embodi yang biasanya gitu gak ada gak ada istimewanya baunya kan biasanya kan ada orang kayak punya khas cuman aku merasa embodi kayak gini tuh banyak banget sih yang jual bau yang sama nah kalo kalian bisa liat ya embodinya ini masih penuh emang aku jarang pake aku jarang pake karena embodi ku banyak banget dan karena dia apa ya haromanya kurang eh bukan kurang ya bagiku lebih worth it tan embodi ku satunya jadi ini jarang banget aku pake jadi kalian bisa liat masih penuh kan tuh ya hampir lah terus yang kedua ini aku bakal nge-review yang untuk produk ini nah ini produknya kan katanya untuk orang yang jerawatan di punggung ya jadi di punggung terus ada jerawatan beruntusan lah di punggung nah ini sebelumnya ini aku bakal nge-review aku pandur orangnya langsung kukul kukul halo halo jangan tegang jadi ini kuku-kukuanku kuku-kukuanku sekarang kamu coba nge-review produk ini ya apa kalau waktu pake jadi kuku-kuku ini dia punya masalah di punggungnya jadi jerawatannya yang ya jadi jerawatan jadi punggungnya emang nah mungkin kan aku suruh dia buka disini untuk ngeliatin gitu jadi emang dia jerawatan punggungnya itu jerawatan jadi aku sengaja beli ini karena mungkin oh kalau kalau konten kreatornya yang review-nya papan atas bisa dipercaya lah tapi ternyata hasilnya gimana kok masih jerawatan dan makin banyak gitu sih jadi waktu dia dapatnya juga demo habis ya ya sama ya karena kita belinya sama sih jadi keliatan emang aku suruh dia harus pakai ini jadi setiap mandi pagi sama malam itu tak suruh tak suruh pakai dan handbody-nya juga dia rajin pakai jadi kalian bisa lihat perbandingannya dia pakai sama aku masih penuh guys dia udah sampai segini tapi terus air-air ini dia berhenti pakai handbody-nya kenapa ya karena jerawatan dan jerawatannya itu sabunnya apa handbody-nya kayaknya handbody-nya kayaknya handbody-nya untuk sabunnya sabunnya oke sih oke itu dalam arti dia berkurang ada berkurang ada perubahan atau kamu pakai sama aja sama aja jadi gak ada perubahan dong gak ada perubahan cuman lebih better maksudnya gak nambah gak mengurangi ya jadi yang bikin jerawatan adalah handbody-nya gitu jadi dari sini kan kita bisa ngambil kesimpulan ya guys jadi gak ada perubahan apapun dari dari yang dibilangkan akan hilang dalam 14 hari ini apa 7 hari aku lupa kayaknya 7 hari deh 7 hari untuk hilang yang namanya beruntusan atau segala macam nyatanya tidak sama sekali jadi apalagi handbody-nya ini juga tidak ngaruh sama sekali malah bikin tambah jerawatan gitu ya yang terakhir bakal kita review adalah ini agak kok ter ya guys ya gak tahu kenapa kalau cowok pakai gimana aku gak paham deh nah ini aku beli yang untuk sabun eh sorry ini sampo ini sampo ya yang ya nah ini kamu bisa nge-review ini kan buat apa ya rambut yang ketombe nah ini kamu pakainya yang apa hasilnya yang apa hasilnya gak ketombean sih gak ketombean yakin yakin tapi kok ini ketombe tuh ya karena kan habis kena air ya gak ngaruh berarti kan kalau dilihat maksudnya diperdekat gak kelihatan ya bukan wajah ini malah bagiku kayak gak ngaruh ya tetep ketombean ya tapi lebih enak sih lebih enaknya tuh gimana lebih keset rambutnya rambutnya lebih keset nah yang dipertanyakan adalah ketombenya ketombenya ada masian lah jadi tolong diperjelas ya Bapak Derda jangan ambigu ya penontonnya nanti bingung jadi manfaat yang kamu terima dari produknya apa gak ada cuman bikin rambut keset doang untuk ketombenya masih ada ketombenya masih ada ya guys jadi emang kalian bisa lihat tuh dia udah banyak ya pake sering tapi tetep aku bisa kelihatan gak sih bentar ya emang gak maju deh biar orang lihat tuh nah tuh ini bukti nyata ya guys ya aku gak mengada-ngada dan aku tidak menjatuhkan produknya orang kita cuman sharing apa yang kita rasakan dan namanya konsumen ya kita berhak untuk bersuara lah nah thank you banget buat kalian yang udah nonton oke yang penutupan gang penutupan ini kamu pertama dan terakhir mungkin ya di youtube aku ini penutupan terima kasih buat yang udah nonton please like subscribe and jangan lupa nyalakan lonceng kalau mau adepnya kemana kesini loh lo adepnya kesitu ulang 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 terima kasih banyak yang udah nonton please subscribe like and comment mungkin share juga boleh udah itu aja thank you guys sampai jumpa muang 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 selamat menikmati selamat menikmati